ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di jejak seadian channel guys ini spesial banget buat kalian kita maksain hujan-hujan bikin konten karena ini musim hujan gak ada cara lagi kita maksain semoga kita diberi keselamatan karena kita gak tau katanya semua ini suka meluap kalau hujan jadi berenang aja ya kita safety dan ini kita baru turun langsung disambut sama satu ekor anak sanca kembang di atas sana namun ini kita harus hati-hati harus terlihat di belakang takutnya air bah kita mau shot dulu ini kita akan tangkap dulu ularnya jadi ularnya di atas sana tepat di atas sana jadi di bawah ada ismon sama ikmah jadi kita dari tasik kesini bertiga ya karena cuacanya lumayan buruk nah nah jadi ularnya agak tinggi guys ularnya di atas sana oke ini awal yang baik ya kita baru turun disambut sama satu ekor sanca kembang ukuran ya bisa dibilang kecil nagannya hujan mah ya oke ini oke ini rutin pertama kita disini biasa anjar-anyar mah roda herang oke kita akan masukkan ke tas oke ini masukin lumayannya jangkainya natas kamu ya luah yang gitu mau wadah natas lalu kayak dia anjir lu disiap nih gitu oke lumayan nih oke jadi perjalanan kita masih panjang guys karena ini masih sebenernya gak pagi-pagi banget ini baru jam 10 cuman karena cuacanya mendung jadinya agak gelap jadi kita akan kesana disana rimbun banget oke jadi buat kalian penasaran ikuti terus ketuaan kami di jejak si aden channel yuk oke kita mau kesana dulu bisa kalian lihat ini kalau meluap ngeri banget karena airnya pasang surut sungai pasang surut jadi kita harus hati-hati mantap oke kalian ikuti terus ya oke teman-teman luar kedua ini jenisnya cincin perak masih bagi-bagi kecil jadi ini adalah sungai kedua kita karena tadi kita di sungai yang agak besar itu cerengcang ya alias bijong dan takutnya air bah jadi kita pindah ke sungai yang lebih kecil dan disini kita menemukan cincin perak Terima kasih. luar kedua kita di sungai kedua juga nih gua gila teman-teman atau cincin perak karena warna ringnya berwarna putih ukuran medium seperti biasa ketika ditangkap siwar ini mengeluarkan bau yang sangat-sangat kuat dia promosi diatasi menyerang sama kayak retik membentukkan huruf S cuman nggak apa-apa karena ketika dia menggigitnya seperti ini jadi ketika dia gigitnya seperti ini nah sini nah ngunyah jadi kalau ngunyahnya nggak begitu lama misalnya nggak masuk ke masalah cuman kalau ngunyahnya lama dan staring opisto gelipannya nancap ke tubuh kita itu kita harus hati-hati karena efeknya tiap manusia berbeda-beda ada yang demam ada yang mekak ada yang enggak kenapa-napa tergantung imun tubuh mereka masing-masing oke karena ini ular kedua kita kita akan bawa karena dia jarang banget nih cincin perak di sini kita lanjut ke sebelah satu oke teman-teman ular ketiga di tempat ini ini kayaknya cincin mas karena kelihatan warna ringnya itu warna kuning kita mau coba geber-geber kita mau coba goyang-goyang pohon ya karena pohonnya agak jauh jadi kita harus buntas guys kita boleh menemukan jadi ini kita mau menyelesaikan kita mau tempat ini kita mau melihat saja kita pernah menempat saja kita menempat saja kalau kita menempat halnya kita bertambah kita menempat kita berjaya , kita menempat Jauh. Kita menang wini itu dah. Tidak, Tidak Tidak Tidak, Tidak Tidak Tidak, Tidak 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 Oke gagal guys, jadi memang kalau kita mau ambil cincin mas atau ular boi jaden itu harus pakai pengrojok Gak kayak retik, jadi kalau kita goyang-goyangin pohonnya itu dia malah pucuk ke atas Malah lari Jadi kali ini gagal, tapi gak apa-apa di depan kayaknya masih banyak Yuk cabut Teman-teman, jadi kita nemu makanan karena kita lapar tadi belum sempet sarapan Ini bisa untuk gejal perut ini lumayan Jadi si buah kelapa yang udah mulai jadi ini ada Kalau di Sunda ini suka ada kitri ya Kitri itu sebuah beti Kayak benjolan gitu teman-teman, dan itu enak banget Rasanya kayak minyak kletik, baunya kayak minyak kletik, rasanya manis Nah ini dia yang sulastri Sulastri guys Canaya akarannya Aya Udah ngenaking lagi Busok badaga Oke Kita belah langsung Padat Jayantis Wanyis Mantep Mantep guys Kita coba guys Ini kayak Kelapa Ini tampilannya kayak ini Jadi sejauh ini kita baru dapat dua ekor Berarti senca kembang sama cincin perak Kita kejauhan jadinya melawan arus jadi susah banget Tadi juga ada biawak cuman gak dapet kabur masuk lubang Berhubung perut lapar jadi kita nyari makanan dulu Jadi bentar lagi kita lanjut Pokoknya gitu terus Ular ketiga Ini yang kopat Karena sebelumnya kita gagal Jadi ini ular keempat Sanca kembang Masih ukuran yang sama Nih Luarnya di Mumpet Sok-sok Tagok kurang Satu dua tiga Setri petu Yellow Yellow head Kotai Jadi Masih sama ya Ukurannya Kemungkinan Ini tetasan tahun kemarin Oke Jadi setiap ini kita belum menemu Sanca kembang yang masih Baru menetas Baby banget Ini udah satu tahunan mungkin Jadi kita mau nyari ini sih Sebenernya mau nyari Anak Anak bajing kelapa Cuman Malah disambut dengan ular-ular ini Oke Kita lanjut terus ke depan Sampai Ketemu target yang kita cari Sampai Base Sampai Terima kasih.